Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, kita akan bergabung dengan Fikri, relawan Mersi Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Fikri. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi waktu Gaza, mbak. Apa kabar, Fikri? Alhamdulillah, baik kita dan dua relawan Mersi lainnya saat ini dalam keadaan sehat. Tampaknya ini cukup lelah ya, Fikri. Seperti apa kondisi di sana? Ya, saat ini memang kondisi kami belum mendengar ada genjata-genjata terus dilakukan. Namun, sepertinya genjata-genjata sudah berakhir dan juga serangan-serangan pun sudah dilontarkan oleh pihak militer Israel ke berbagai tempat. Yang saya mendapatkan informasi bahwa ada juga di Gaza Utara, di Gaza Tengah, di Rumah Sakit Suhad al-Aqsa yang pernah kami liput. Dan juga di Rumah Sakit Nasir juga yang pernah kami liput juga di Gaza Selatan, di Jaru Gaza Bagian Selatan. Dan juga sudah saat ini kami berada di Jaru Gaza Selatan, di Kota Khonunis juga terus mendengar bom-bom yang terus dilontarkan oleh pihak militer Israel. Baik dari pesawat jet tempur mereka maupun oleh tank-tank baja atau alter berat Israel. Hari ini bukannya masih dalam fase genjata-genjata, tapi nyatanya Anda masih mendengar adanya serangan-serangan yang terjadi di tempat Anda mengabarkan saat ini di Gaza Selatan, Fikri? Ya, setahu informasi saya terakhir ya, saya mau sampai saat ini, genjata-genjata itu diundur selama satu hari saja. Pada hari Kamis, jam 7 malam waktu setempat. Sehingga sampai sedetik ini saya masih terus mencari apakah genjata-genjata. Namun seperti yang terlihat di lapangan atau tidak di lapangan itu baru saja juga bangunan yang dihuni oleh kami juga terguncang oleh serangan-serangan oleh pihak militer Zionis Israel. Dan kami belum mengetahui apakah emang ini adalah pelanggaran-pelanggaran genjata-genjata ataupun memang genjata-genjata ini sudah berakhir. Oke, lantas bagaimana dengan suplai makanan, bahan bakar, obat-obatan, sudahkah Anda dapat informasi bahwa ini terbagi dengan rata atau seperti apa? Ya, memang selama genjata-genjata kami dari awal sudah turun ke pasar dan meliput ke berbagai lokasi yang memang kami tuju. Tapi sangat disayangkan kami tidak juga bisa kembali ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara ataupun melihat rumah sakit Ashiba di kota Gaza. Karena memang dua rumah sakit itu adalah dari titik tungku utama yang berada di seluruh jalur Gaza. Dan memang saya melihat banyak sekali antrian-antrian warga yang mengambil gas dan juga air bersih serta bahan bakar. Dan seperti yang saya gambarkan, antrian ini sangat-sangat panjang berkilo-kilo dan kemungkinan mereka juga masih belum selesai mengantri. Dan tentuman bom masih terus terdengar sampai saat ini. Bahkan saya mendengar dari berita lokal bahwa sudah ada yang syahid dan juga luka-luka akibat serangan-serangan tersebut. Kami sangat berharap semoga bantuan-bantuan ini masih terus masuk agar bisa meratak ke jalur Gaza. Karena memang sampai saat ini warga juga masih kesulitan untuk mencari bahan-bahan apalagi ditambah dengan gajah tersebut. Nah ini yang kalau dilihat sudah berakhir begitu. Bagaimana dengan kondisi warga di sekitar Gaza Selatan saat ini, Fikri? Ya kondisi di jalur Gaza bagian selatan ini sepertinya hampir sama dengan di Gaza Utara. Walaupun intensitas serangan belum terlalu, kami berharap semoga intensitas serangan tidak terlalu masih seperti yang ada di jalur Gaza Utara. Yang seperti saya gambarkan bagaimana keadaan rumah sakit Indonesia yang terus digoyangkan oleh tentuman bom. Dan serangan-serangan baik dari pesawat Jatempur maupun dari Teng-Teng Bajak. Dan juga saat ini seperti yang saya sudah meliput juga di rumah sakit Nasir. Yang dari kota Kondunis, rumah sakit Syuhada Al-Akso dari kota Gaza Bagian Tengah. Dan juga rumah sakit Tengah, Syuhada Al-Akso. Dan mereka hampir rata-rata keadaannya sama. Mereka keadaan memang sulit dan juga rumah sakit rumah sakit masih penuh dengan pasien. Masih juga belum mendapatkan obat-obatan yang maksimal begitu. Artinya memang di seluruh Jatuh Gaza ini memang mereka semuanya dalam keadaan sulit. Walaupun bantuan-bantuan sudah banyak yang masuk tapi belum tersalurkan ke seluruh masyarakat yang ada di Jatuh Gaza. Pikri, tentunya kita tahu bahwa agresi ini sudah pernah dilancarkan dan hingga saat ini kembali dilancarkan oleh Israel Lantas. Adakah persiapan yang dilakukan oleh masyarakat setempat? Ataupun Anda sebagai relawan versi di Gaza, Palestina? Ya, sebenarnya kami dalam genjata-senjata kemarin sudah mempersiapkan beberapa hal seperti mengambil uang untuk kita membuat program-program bantuan dan juga kita berusaha untuk mengaktifkan jaringan wifi selama 24 jam walaupun jaringan listrik juga masih belum kondusih. Namun kami membeli aki untuk menghidupkan wifi tersebut. Dan memang persiapan warga juga banyak sekali yang mereka membeli pasokan makanan, mengambil bantuan-bantuan tapi perlu diingat sampai saat ini memang keadaan warga, bayi kami juga relawan di sini memang masih sulit mencari air bersih dan makan dan juga untuk mencari tempat aman. Karena yang saya menggambarkan sebenarnya tidak ada tempat aman. Namun insya Allah kami berdoa semoga tempat ini tempat aman. Dan kami sebenarnya ingin memberi pesan kepada pemerintah Indonesia untuk selalu terus berkomunikasi dengan kami, baik untuk menjaga keselamatan kami ataupun terus mengodalkan kemerdekaan Palestina ataupun di jatah-jatah secara permanen. Terima kasih banyak Fikri Roviul Haq atas laporan Anda, tetap jaga kesehatan Anda dan juga keselamatan Anda dan juga warga negara Indonesia yang ada di sana. Kami dari Indonesia terus mengirimkan doa untuk semua yang ada di Gaza Palestina. Terima kasih Fikri. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.